Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Feria, dimengatakan pihaknya telah menetapkan status siaga tiga banjir pada tanggal 4 Mei 2020. Perdetapan ini diberlakukan melihat kondisi debit air sungai Batanghari terus meningkat dan sejumlah kawasan mulai tergenang banjir. Beberapa wilayah kerap menjadi langganan banjir seperti kawasan seberang Kota Jambi, Kelurahan Legok, Kawasan Buluren, dan Kelurahan Sijenjang. Diprediksi dalam beberapa hari ke depan, debit air sungai Batanghari terus bertambah. Seiring dengan tingginya permukaan air laut dan beberapa daerah di hulu sungai Batanghari mulai terendam banjir. Feria dimenambahkan, pihaknya telah memastikan berbagai persiapan untuk penanganan banjir seperti tenda, perahu karet, perahu bot, dan lainnya. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan anggaran logistik dan bantuan bagi korban banjir sebesar 1,5 miliar rupiah. Andri Widjaya, TV Rijambi melaporkan.